Intro Yang senang rasanya mengetahui bahwa teman-teman masih setia bersama kami tentunya dalam siaran pendidikan interaktif bersama saya Asi Mokhtar dan juga Bapak Munsif yang mengajar di SMP Negeri 201 Jakarta Bagi teman-teman yang baru saja bergabung diinformasikan bahwa ini adalah membahas mengenai mata pelajaran biologi dimana di segmen kedua ini kita sudah akan masuk pada indikator berikutnya Yang ketiga ya Yang ketiga Tapi sebelum Pak Munsif mulai menjelaskan indikator yang ketiga ini ada baiknya seperti biasa kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang berikut ini Play Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menarik sekali tayangan yang baru saja kita saksikan bersama tadi bagaimana berbagai macam makhluk hidup tinggal di habitatnya masing-masing Mungkin ada yang ingin disampaikan lebih lanjut Pak Munsif mengenai tayangan tadi? Tadi tayangan tadi memperlihatkan ternyata makhluk hidup yang diciptakan Tuhan bernikah ragam ya Dari ukuran yang kecil tadi zooplankton yang kayak udang kecil tadi Agak besar lagi tadi kelabang Terus antara kelabang dengan kata kecil ternyata bisa ada yang dimakan dan memakan ya Terus lebih level tinggi lagi ada reptil tadi Nah itu semua menunjukkan keanekaragaman yang termasuk dalam pokok bahasan kita Nah itu belalang termasuk artropoda Kelasnya insekta atau serangga Nah ini reptil ya yang melata Nah itu masuk dalam kajian klasifikasi makhluk hidup Yang akan kita bahas di sepatah saya Indikator ketiga ya Baik silahkan Pak Kita lanjutkan indikator berikutnya Seperti ini Siswa dapat menentukan urutan tingkatan takson yang benar Dalam klasifikasi hewan atau tumbuhan Dalam urutan klasifikasi Ini kita akan masuk pada Apa namanya Pelajaran tentang taksonomi Jadi cabang biologi yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup Disebut dengan nama taksonomi Nah dalam taksonomi itu ada urutan tingkatan Tingkatan takson Mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah Spesies Nah ini harus urut Yang pertama kingdom Kedua film Film ini adalah tingkatan takson setelah kingdom Pada klasifikasi hewan Kalau pada tumbuhan namanya divisio Terus berikutnya setelah film atau divisio ini Kelas diikuti oleh ordo Kemudian familia Genus dan spesies Dalam tingkatan takson ini Semakin tinggi tingkatan takson Kingdom misalnya Kingdom itu ya kerajaan gitu ya Kerajaan hewan Hewan ini semakin banyak keanekaragamannya Tapi kalau semakin ke bawah spesies Ini cirinya semakin sama Ya misalnya tadi Musa paradisiaka Pisang Nah pisang itu ciri-cirinya antara pisang ambun dengan pisang raja Itu kesamaannya hampir sama Kenapa satu spesies Mungkin berbeda sedikit pada variasinya Misalnya Musa paradisiaka Far Misalnya Far Ambon Itu berbeda dengan Variates raja Jadi ke bawah itu semakin Persamaannya semakin banyak Kesini semakin jauh Begitu Ingat-ingat ya Tapi harus urut nih Tidak boleh Tidak boleh salah Nah lebih bagusnya Coba kita lihat soal nih Soalnya ya Seperti ini Urutan tingkatan takson yang benar Dari tingkatan tertinggi Ingat-ingat nih Ini klunya tertinggi ya Tertinggi Menuju tingkatan rendah Yang mana A Kingdom Film Kelas Ordo Family Genus Spesies Atau yang B Kingdom Divisio Ya ini divisio Kelas Ordo Family Genus Spesies Atau yang C Spesies Genus Familia Ordo Kelas Film Kingdom Atau yang D Spesies Genus Family Ordo Kelas Divisio Kingdom Jangan lupa pada tumbuhan Pada tumbuhan Yang tinggi hingga yang terendah Ternyata jawabannya adalah Yang B Kenapa tidak A Karena A disini film Film adalah Tingkatan takson yang ada di klasifikasi hewan Ya bukan tumbuhan Kenapa tidak yang C Oh ini kebalik Kalau C terendah menuju tertinggi Nah gitu ya Nah ini pada hewan Jadi harus kalian ingat ya Cluenya Baik Kemudian langsung kita masuk berikutnya Sebelumnya Sebelumnya kita masuk Kita akan Merima pertanyaan terlebih dahulu ya Pak Munsif Oh ya Oke Langsung saja kita coba Sapa Halo televisi edukasi Dari siapa dan dimana Halo Halo Iya halo Dari siapa dan dimana Halo Iya halo Dengan Aditya Yudhistira Aditya Yudhistira Ada dimana Aditya Aditya Yudhistira Muara ini Baik Muara ini Silahkan pertanyaannya Pak Aditya Bagaimana cara tumbuhan serofit Menyesuaikan diri dengan lingkungannya Agar tetap bertahan Baik Sudah ditangkap maksud pertanyaannya Aditya Terima kasih Silahkan Pak Munsif Jadi bagaimana tumbuhan serofit Mempertahankan diri Menyesuaikan diri Dalam rangka mempertahan kehidupan di daerah kering Ya memang serofit kan tumbuhan hidup yang dapat beradaptasi di daerah kering Ambil contoh kaktus misalnya Maka dia Cara penyesuaiannya adalah Satu Dengan beradaptasi morfologi Daunnya kecil Bahkan daunnya Merudimentasi atau menyusut menjadi duri Kaktus itu tidak ada daun Nah duri-duri itulah merupakan daun Kemudian apalagi Tumbuhan kaktus itu batangnya spons Ada kayak pori-pori di dalamnya Itu menyimpan air Termasuk juga akarnya itu panjang Sampai ke bawah Untuk mencari sumber air Itulah cara adaptasinya Ya Tumbuhan serofit Sudah dijauh pertanyaan dari Aditya dan kami Sebelumnya partisipasi dari teman-teman yang lain Untuk mengajukan pertanyaan Silahkan di lain-lain Telepon bahasa kursa SMS dan juga Facebook Dan sekarang ini kita akan lanjut pada indikator keempat Ada di slide 13 Pak Munsif silahkan Baik Empat ya Siswa dapat menentukan pengelompokan Pada tingkat takson tertentu Berdasarkan gambar Hewan atau tumbuhan tersia Dia menentukan pengelompokan Takson yang mana Kita akan pelajari Jadi klasifikasi makhluk hidup Ini menurut Whitaker Seorang ahli biologi Itu mengelompokkan makhluk hidup menjadi lima kingdom Ingat-ingat Ada lima kingdom Satu kingdom Monera Monera ini ciri utamanya adalah Memiliki inti yang Tidak memiliki membran Ini atau bersifat prokaryotik Contohnya adalah bakteri Dan ganggang hijau biru Monera Kemudian protesta Protesta maaf Protesta ini cirinya Bersel satu Tadi Monera juga bersel satu Tapi protesta Ini intinya bermembran Bedanya itu Nah termasuk protesta apa Contohnya adalah Pada protozoa Amuba Paramesium Euglena Ini semua ini bersel satu Monoseluler Kemudian kingdom berikutnya Fungi Atau jamur Nah fungi ini Ciri utamanya adalah Tidak berklorofil Dan bersifat Biasanya Decomposure Bersifat hidup di sampah-sampah Biasanya Tidak berklorofil Jamur bermacam-macam Kemudian Ada lagi Pelantai Ini lebih tinggi lagi Kalau fungi itu Tidak berklorofil Maka pelantai Ciri utamanya adalah Berklorofil Memiliki zat hijau daun Nanti pelantai ada Pengelompokannya lagi Mulai dari apa Mulai dari tumbuhan Lumut Atau Briovita Kemudian masuk lagi Ada Teridovita Atau tumbuhan paku Dan yang terakhir Animalia Atau hewan Hewan terjadi Ada Kelompoknya lagi Ada hewan bertulang belakang Tidak bertulang belakang Nah langsung pada contoh Contoh soalnya Perhatikan hewan Data hewan di bawah ini Kepiting Laba-laba Nomor 2 Laba-laba 3 kelabang 4 belalang Nah soalnya apa Hewan yang tergolong Kelompok udang-udangan Atau krustase Yang mana Ternyata Jawabannya adalah Pasti Nomor Ini udang-udangan Adalah masuknya Ini nomor 1 Jadi jawabannya adalah Kepiting Kepiting masuk dalam Kelompok udang-udangan Kalau laba-laba Itu termasuk dalam Kelompok arah nida Jadi kepiting Jawabannya adalah A Jadi walaupun ini Tidak ada tulisan udang Harus teliti Jadi jawabannya adalah Kepiting Oke Kemudian berikutnya Kita lanjut lagi Ini pembahasannya tadi ya Ini kepiting Pembahasannya Jadi utamanya itu Memiliki cepalotorak Antara kepala Dengan dada itu Menyatu Maka disebut dengan nama Cepalotoraks Dan kakinya Empat pasang Beda dengan serangga Kalau serangga itu Ada tiga pasang Kalau ini ada empat pasang Jadi perhatikan dengan baik Klasifikasinya Kemudian yang berikutnya Kita lanjut Ada gambar Soal lagi Ini sering keluar di ujian nasional Klasifikasi malah hidup ini Perhatikan gambar Gambarnya Kalian harus identifikasi ini Gambar apa ya Satu, dua, tiga, empat Pasangan hewan yang mempunyai hubungan kekerabatan terdekat Terdekat itu yang mana hubungan kekerabatannya Berarti bisa dikatakan Habitat yang sama Iya betul Satu, satu kelompok Satu kelompok Yang mana Jawabannya adalah Ya satu dan tiga Ini adalah Bulu babi Atau landak laut Yang ini bintang laut Nah dua-duanya Itu tergolong Dalam kelompok Echinodermata Ini mereka Echinodermata ini Hewan berkulit duri Kalau ini beda lagi Ini artopoda Yang ini adalah Cacing ya Nematelmintes Atau cacing benang Harus juli kalian dalam Mengklasifikasikannya Mengklasifikasikannya Baik Pak Mursi sebelum dilanjutkan dengan indikator berikutnya Kita akan menerima penafon terlebih dahulu ya Oh ya? Halo Televisi edukasi dari siapa dan di mana? Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dari siapa? Dari Rifanto di Gorontalo Halo Rifanto di Gorontalo Silahkan pertanyaannya apa? Pertanyaannya bagaimana cara kita Mengklasifikasikan Tumbuhan yang tidak berdatang Contohnya Tumbuhan lidah buaya Oke bagaimana cara mengklasifikasikan Tumbuhan yang tidak berbatang Seperti lidah buaya Baik ya Terima kasih Rifanto di Gorontalo Oke saya bisa tangkap ya Jadi Mas Rifanto Lidah buaya itu masuk dalam kelompok yang mana Barangkali ya Kita tangkap seperti itu Jadi lidah buaya Bahasa letirnya kan aloe vera Nah lidah buaya ini termasuk dalam Golongan lilihase Atau bawang-bawangan Jadi lidah buaya dengan bawang merah Dengan bawang putih Kemudian dengan apa namanya Bunga lili Satu kelompok Dia familiarnya lilihase Termasuk dalam keluarga besar Bawang-bawangan Oke jadi aloe vera termasuk lilihase Baik Sudah dijual pertanyaan dari Rifanto Dan sekarang ini Pak Musif kita akan lanjut menjawab pertanyaan dari Rizky Anwar Melalui Facebook Pertanyaannya adalah Terima kasih telah menjawab pertanyaan dari Rizky Anwar Ya biji itu kan morfologi Bentuk dari organ tubuh Ya maka dia termasuk dalam Cara modern adalah Dengan cara Persamaan ciri-ciri Ini bukan habitat Ataupun kegunaan Ya Jadi cara yang ketiga Oke Sekarang ini juga pertanyaan dari Rizky Anwar Dan sekarang kita akan lanjut Pak membahas indikator yang kelima Silahkan Baik kita lanjut indikator yang kelima Siswa dapat menentukan Pengelompokan hewan atau tumbuhan Tertentu Berdasarkan data ciri-ciri yang disajikan Ya Jadi Karakteristiknya kita lihat Langsung pada vertebrata Karena Yang sering keluar ya Ini adalah pada vertebrata Hewan bertulang belakang Jadi hewan vertebrata Ini Dasar pengelompokannya Itu Ada berbagai macam Berdasarkan penutup tubuh Ya Kemudian reproduksi Alat pernapasan Nah ini kita lihat Dari semuanya ini Kita bisa mencirikan Langsung aja coba Contoh soalnya Contoh soalnya ya Kita lihat Nah Perhatikan data ciri hewan di bawah ini Bernapas dengan paru-paru Yang satu ya Dua Penutup tubuh berupa rambut Tiga Bersifat vivipar Empat Mempunyai daun telinga Lima bersifat Homoiterem Atau poikiloterm Ya Soalnya apa Pertanyaannya Berdasarkan data di atas Berdasarkan data di atas Dapat dipastikan Bahwa hewan tersebut Merupakan kelompok apa Pisces Amfibi Reptil Atau mamalia Ayo tadi Ini bisa di preview Coba dilihat Ya Ada di slide 20 Ini Oke Bernapas dengan paru-paru Penutup tubuh berupa rambut Ya Yang mana ini Berdaun telinga Ya Ternyata jawabannya adalah Mamalia Nah Pak itu kok Ada Vivipar Ya Vivipar itu apa artinya Vivipar itu artinya Melahirkan anak Ya Ini merupakan semua Merupakan ciri dari Mamalia Penutup tubuhnya berupa rambut Ya bukan bulu ya Rambut Kemudian Bersifat homoiterem Ya Ini yang betul homoiterem Atau berdarah panas Dalam bahasa kalian Ya Oke Jadi Jawabannya tadi sudah Jawabannya adalah D Harus kalian perhatikan Masing-masing ciri-ciri Dari kelompok ini Baik Oke Teman-teman kami masih menunggu Partisipasi Kamu semua Masih ada kesempatan Untuk langsung bertanya Kepada Pak Munsif Dengan cara menelpon-menelpon Bahasa pusat kami SMS dan juga Facebook Dan seperti yang sudah Saya ingatkan bahwa Nanti pada segmen terakhir Ataupun segmen ketiga Kami akan mengelar Kisipuadran Cedik cepat cermat Dan ceria Sesaat lagi Jangan kemana-mana Karena siaran pendidikan interaktif Akan segera kembali Terima kasih telah menonton